Tiga buah tiang diduga milik perusahaan telekomunikasi di Jalan Barjat, Loktabat Utara Banjarbaru ini tampak mengalami kemiringan. Tiang yang suatu waktu bisa roboh dan membahayakan pengguna jalan ini miring sejak setahun terakhir. Mengindari robohnya tiang, warga setempat berinisiatif mengikat salah satu tiang ke bagian pagar rumah. Kelaku sih sebenarnya riskan ya, jadi ini kan tinggal tunggu roboh nih, jadi takutnya nanti warga banyak sini lewat, takutnya malah ketimpa tali dokom. Makanya ini sampai ada yang ngikat ke tiang pagar, jadi takutnya malah roboh, pagar juga roboh kan akhirnya jadi menyusahkan banyak warga di sini. Warga setempat mengaku khawatir dengan kondisi tiang karena sampai setahun ini pihak terkait belum melakukan pemeriksaan. Selain tiga buah tiang yang miring, tali kabel juga tampak tidak rapi dan membahayakan. Manua TV Kota Banjarbaru melaporkan.